Hai selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan selamat datang di Sekolah Minggu GKI Sion hari ini kita berjumpa kembali dengan Lause Siska disini Lause sudah ditemani oleh dua orang Lause yang cantik-cantik loh ada Lause Meli dan Lause Fani wah senang ya semua sudah siap untuk beribadah dan memuji Tuhan oke mana semangatnya coba Lause mau lihat yang di rumah semangat nggak udah sarapan belum wah harus udah sarapan ya mana suka citanya senyumnya meskipun Lause pada pakai masker ini tapi tersenyum ya tidak balik masker ini Lause senang jumpa dengan anak-anak secara online ya oke kita akan mulai ibadah online pada pagi hari ini Lause mengajak semua untuk melipat tangan dan menutup mata ya minta Lause Fani memimpin doa anak-anak mari kita masuk dalam doa Tuhan Yesus yang baik Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan yang selalu menjaga kami Tuhan pada hari ini tiba-tiba akhirnya kami akan kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan Tuhan tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat anak-anak yang mau menyenangkan hati Tuhan Tuhan siapkan hati kami pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik kami serahkan kebaktian ini hanya dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin Amin nah anak-anak suka menatap ke langit yang warnanya biru langit itu tinggi ya anak-anak pernah lihat lautan lautan itu airnya banyak dalam sekali ya banyak ikan di dalamnya tuh anak-anak pernah melihat pelangi yang berwarna-warni waktu habis hujan siapa yang pernah lihat angkat tangan ada ya seperti busur ya setengah lingkaran indah nggak indah sekali ya siapa yang ciptakan Tuhan tapi anak-anak ada yang lebih tinggi dari langit ada yang lebih baram dari lautan ada yang lebih indah dari pelangi apa itu Ayo siapa bisa jawab itu adalah kasih Tuhan Yesus lebih dari segalanya yuk anak-anak lausa mengajak kalian kita semua untuk bangkit berdiri kita akan menaikkan kekuatan pujian setinggi-tingginya langit Oke semangat dan sukacita pergerakan ya Hai setinggi-tingginya lebih tinggi kasih Yesusku sedalam dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku kasih Yesus Oh kasih Yesus mengalahkan segalanya kasih Yesus Oh kasih Yesus mengalahkan segalanya semangat semangat ya setinggi-tingginya langit setinggi-tingginya langit setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku sedalam dalam lautan sedalam dalam lautan lebih dalam kasih Yesusku seindah-indah pelangi lebih indah kasih Yesusku kasih Yesus Oh kasih Yesus mengalahkan segalanya kasih Yesus Oh kasih Yesus mengalahkan segalanya nah kasih Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ya ya kalian bisa rasakan gak kasih Tuhan Yesus? bisa dirasakan gak lo se-melit? bisa bisa gak kelihatan nah kalau kalian bisa merasakan kasih papa mama bisa ya apalagi kasih Tuhan Yesus kalau kita ada suka cita ada rasa nyaman itu namanya kita sudah merasakan kasih Tuhan Yesus di dalam hati kita ya yang terindah adalah kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita ya yuk masih tetap berdiri kita menyanyikan pujian kasih Yesus indah Oh indah semangat ya semangat ya kasih Yesus indah-indah Oh indah kasih Yesus indah-indah Oh indah lebih indah dari pelangi lebih indah dari bintang di langit lebih indah dari bunga di taman Oh yesus ku kasih Yesus indah Oh indah lebih indah dari bintang di langit kasih Yesus indah-indah Oh indah Kasih Yesus indah-indah oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Wah hari ini kita banyak membicarakan kasih Yesus ya Yang sungguh indah dan luar biasa Sekarang anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Oke sudah siap Nah Lausa akan mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang pasti anak-anak juga sudah bisa ya Lagu itu diambil dari kitab Masmur ya Seperti rusak rindu sungai-mu Jiwaku rindu engkau Begitu kata Raja Daud kepada Tuhan ya Yuk kita menyanyikan lagu ini dengan sambil berdoa ya Seperti rusak rindu sungai-mu Jiwaku rindu engkau Kaulah Tuhan asrat Hatiku kurindu Menyembahmu Engkau kekuatan dan perisaiku Engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu rohku berserah Kaulah Tuhan asrat Kaulah Tuhan asrat Hatiku kurindu Menyembahmu Yesus, Yesus, kau berarti bagiku Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku Minta lause Melinda untuk memimpin doa firman Anak-anak mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa Ya Tuhan terima kasih tadi kami sudah memuji dan menyembahmu Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan yang menolong lause kami akan membawakan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anak-anak dipersilakan duduk Hai anak-anak selamat pagi Mari kita dengarkan kembali firman Tuhan Sebelumnya Lausilia mencerita Lausilia lagi kecil Dulu paling malas Kalau mama suruh lause menemani sepupu Lausilia Karena apa? Karena sepupu Lausilia itu tidak bisa melihat Sejak dia dilahirkan tidak bisa melihat Lause malas Karena kalau lause menemani dia Lause jadi ikut terbatas Tidak bisa lari-lari Tidak bisa loncat-loncat Kalau jalan sama dia ya Terus cari jalan yang aman Yang rata Padahal Lausilia senangnya Kalau jalan menitirai kereta api anak-anak Mana bisa sama koko yang ini Lausilia suka marah kalau mama udah nyuruh Temenin dong kokonya pulang Saya lagi Tapi mama bilang begini Jangan seperti itu Kata mama Justru kita harus mengasihi Orang seperti koko Yang tidak bisa melihat Mereka Memang lebih merepotkan Kalau kita lihat Tapi justru itu Makanya kita harus membantu mereka Mereka lebih memerlukan pertolongan kita Nah anak-anak Sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan Pada cerita hari ini Selain Tidak bisa melihat Ada juga yang sakit Yang disembuhkan Tuhan Yesus Hari ini Kita cerita tentang Tuhan Yesus Menyembuhkan seorang anak Yang dirasuk roh Sehingga dia menjadi Bisu dan tulik Ceritanya Hari itu Tuhan Yesus Dan ketiga orang muridnya Kembali dari gunung Mereka melihat Murid-murid yang lain Sedang dikerumuni banyak orang Ada apa ini? Oh Rupanya Murid-murid lain Sedang diprotes orang banyak Karena mereka Tidak dapat Mengusir roh jahat Dari seorang anak Yang ada di situ Yang membuat anak itu Bisu dan tulik Saat Mereka tahu Orang-orang itu tahu Tuhan Yesus datang Seorang bapak Dalam terburu-buru Menjumpai Tuhan Yesus Dan berlutut Dia memohon Tuhan Yesus Mau menolong anaknya Bapak ini sedih sekali Karena anaknya Setiap hari harus menderita Anak ini tidak bisa Bicara atau bisu Anak ini tidak bisa Mendengar Anak ini Tidak bisa menyampaikan Apa isi hatinya Tidak bisa mendengarkan Apa yang dikatakan Orang tuanya Dan Yang paling membuat Bapak ini sedih Anak ini kadang Berguling-guling di tanah Itu membuat Orang-orang tidak Mau menemani anak ini Tidak mau mendekati Anak ini Maka Tuhan Yesus Mengikuti Bapak tadi Dan Hei Terlihat seorang anak Sedang kejang-kejang Di tanah Mulutnya berbusa-busa Matanya melotot Giginya gemertekan Dan tubuhnya Seperti terbanting-banting Waduh Begitu tersiksa Kasian sekali Anak ini ya Dia sudah sakit Seperti itu Dari kecil Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga sedih Melihat keadaan Anak itu Lalu Tuhan Yesus Bertanya kepada Bapak anak itu Apakah kau Sungguh-sungguh Percaya Bahwa aku Dapat menyembuhkannya Tuhan Yesus Tahu Bapak itu Kurang percaya Tapi Bapak itu Berseru Aku percaya Tolonglah aku Yang tidak Percaya ini Tuhan Yesus Melihat Dan sekarang Dia melihat Kesungguhan hati Bapak itu Untuk dapat Percaya kepada Tuhan Bapak ini Meminta Tolong agar Tuhan menolongnya Agar Bapak ini Sungguh-sungguh Percaya bahwa Tuhan dapat Menyembuhkan Anaknya Tuhan sangat Mengasihi Anak itu Dan juga Bapaknya Maka Tuhan Yesus Mengusir roh jahat itu Dari anak Pisu dan tulik Roh itu Mengguncang-guncang Anak itu Dengan hebatnya Tapi akhirnya Roh jahat itu Keluar Dari anak itu Apa yang terjadi Dengan anak itu Dia terbaring Di tanah Diam Tak bergerak Seperti Orang mati Bapaknya Mendekat Memperhatikan Anaknya Orang lain Mulai berbisik-bisik Anak itu Mati Anak itu Mati Sedangkan Bapak itu Tetap berlutut Memperhatikan Anaknya Lalu Tuhan Yesus Mengelurkan Tangannya Pada anak itu Memegang Anak itu Dan membangunkannya Anak itu Bangkit Berdiri Wah Bapaknya Sangat senang Tuhan Yesus Memberikan Anak itu Kepada Bapaknya Bapaknya Begitu Bersuka Cita Anaknya Sembuh Tidak Menderita Lagi Anaknya Tidak Bisu Dan Tidak Tulih Lagi Anaknya Sudah Sembuh Semua orang Yang melihat Sangat Takjub Wow Anak itu Hari ini Benar-benar Sembuh Tidak Lagi Dirasuk Roh Jahat Dia bisa Berbicara Dia bisa Mendengar Semua orang Yang ada Disitu Memuliakan Tuhan Tuhan Yesus Berkuasa Menyembuhkan Orang Yang Bisu Dan Tuli Tuhan Yesus Berkuasa Menolong Orang-orang Yang Menderita Karena Tuhan Yesus Menyayangi Mereka Tuhan Yesus Juga Mau Kita Belajar Mengasihi Orang Yang Menderita Seperti Anak Yang Tadi Yang Karena Sakit Bisu Dan Tuli Tidak Ada Orang Yang Mau Menemani Tidak Ada Orang Yang Mendekatinya Padahal Justru Mereka Lebih Memerlukan Pertolongan Kita Perhatian Kita Dan Kasih Kita Sama Seperti Lausul Lagi Kecil Gak Mau Menemani Sepupu Lausul Yang Tidak Bisa Melihat Tapi Mama Menasehati Lausul Akhirnya Lausul Juga Mau Belajar Menemani Dia Anak Anak Saat Kita Mengasihi Dan Menolong Orang Yang Memiliki Kekurangan Berarti Kita Juga Sedang Melakukannya Untuk Tuhan Seperti Firman Tuhan Yang Menjadi Ayat Hafalan Kita Hari Ini Mari Langsung Undang Semua Bangkit Berdiri Kita Akan Baca Ayat Hafalan Hari Ini Menyember Diri Matius 25 Ayat 40 Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukannya Untuk Aku Sekali Lagi Matius 25 Ayat 40 Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukannya Untuk Aku Kata Tuhan Firman Tuhan Hari Ini Mengajarkan Kita Untuk Mengasihi Orang-orang Yang Memiliki Keterbatasan Fisik Sebut Disabilitas Atau Difable Tuhan Mau Kita Terus Belajar Meneladani Contoh Yang Baik Dari Tuhan Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Untuk Cerita Hari Ini Kami Juga Mau Seperti Tuhan Mengasihi Orang-orang Yang Menderita Yang Mengalami Keterbatasan Fisik Yang Tidak Bisa Melihat Tidak Bisa Mendengar Tidak Bisa Berbicara Atau Mengalami Sakit Yang Lainya Tuhan Yang Menolong Kami Ajarkan Kami Untuk Terus Menerus Mengasihi Mereka Berikan Kami Hati Yang Mengasihi Orang-orang Lain Di Sekitar Kami Karena Kami Mau Melakukan Firman Tuhan Kami Mau Menjadi Seperti Tuhan Hari Ini Kami Berjanji Kami Akan Mengingat Firman Ini Dalam Hati Kami Dan Melakukannya Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Untuk Kasih Mu Bagi Kami Semua Dan Kami Tahu Tuhan Mengasihi Orang-orang Lain Juga Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Nah Firman Tuhan Sampai Disini Ingatlah Kita Mengasihi Orang Lain Karena Tuhan Selalu Mengasihi Kita Juga Nah Anak-anak Semua Sudah Mendengarkan Cerita Alkitab Kita Belajar Tentang Kasih Tuhan Yesus Kepada Semua Orang Dan Kalau Kita Juga Memiliki Kasih Tuhan Yesus Kita Juga Harus Belajar Mengasihi Semua Orang Tanpa Memilih Siapapun Dia Bahkan Ada Orang-orang Yang Haus Kasih Sayang Mereka Juga Butuh Kasih Sayang Butuh Dijamah Disentuh Nah Kita Belajar Untuk Setiap Hari Membagikan Kasih Kita Bukan Hanya Kepada Keluarga Kepada Teman Tapi Semua Orang Yang Kita Temui Dimanapun Berada Tuhan Senang Dan Tersenyum Kalau Kita Mau Mengasihi Nah Anak-anak Sekarang Tibalah Saatnya Kita Untuk Menyampaikan Rasa syukur Kita Kepada Tuhan Kita Memberikan Persembahan Persembahan Boleh Ditransfer Ke Rekening GK Ision Atau Dititipkan Kepada Papa Mama Dimasukkan Amplop Untuk Diberikan Ke Gereja Kepada Lause Lause Atau Untuk Yang Papa Mamah Ibadah Di Gereja GK Ision Boleh Titipkan Oke Terima kasih Anak-anak Sudah Beribadah Orang tua Sudah Mendampingi Kita Akan Mengakhiri Ibadah Ini Yuk Kita Akan Menyanyikan Satu lagu Lagi Semua Berdiri Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman Oh Yesusku Anak-anak, lause mengajak kita semua Untuk melipat tangan dan semua tutup mata ya Kita mau berdoa Ikuti lause berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan Yesus Mengasihi kami Sayang kepada kami semua Kasih Tuhan Yesus Begitu tinggi Dalam dan indah Kami juga Mau belajar Untuk berbagi kasih Kepada orang-orang yang lain Pakailah kami Tuhan Untuk menjadi berkat Bagi sesama kami Dan hidup kami Dan hidup kami Boleh memuliakan Nama Tuhan Tuhan Kami mau jadi Anak Tuhan Yang Baik dan setia Tuhan berkati Tuhan berkati setiap kami Yang sudah mengikuti ibadah online Pada pagi hari ini Dengar doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Anak-anak Boleh duduk ya Ibadah online Sudah selesai Anak-anak Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Suka cita Dan jangan lupa Berbagi kasih ya Lause-lause Semua mau pamit ya Lause Siska disini Lause Meli disini Lause Fani disini Tuhan Yesus memberkati Dadah Bye-bye Bye-bye Suka cita